Intro Enzo Fernandes kabarnya sudah tidak betah di Chelsea dan mempertimbangkan meninggalkan The Blues Performa menurun Chelsea disebut menjadi alasannya Intro Apakah sudah benar-benar habis kesabaran seorang Enzo? Rumor tersebut tersebar oleh media Spanyol Visaces Enzo diklaim kecewa melihat performa Chelsea Menurut laporan, level sepak bola yang berada di bawah ekspektasi menjadi alasan Enzo Fernandes ingin hengkang Sang pemain kabarnya siap merealisasikan kepergiannya jika performanya masih belum meningkat di bawah manajer Mauricio Pochettino Enzo sendiri direkrut Chelsea dengan memecahkan nilai transfer di lingga Inggris Pada perusahaan transfer Januari lalu ia direkrut seharga 121 juta euro atau setara 1,96 triliun Chelsea sendiri tampil buruk musim lalu Kontak ganti manajer membuat Cipiru akhirnya finish ke-12 di kelas semen Liga Inggris Musim ini, Chelsea kembali belanja besar-besaran di bawah kepemilikan Todd Boyle Hasilnya belum terlihat sejauh ini Dengan tim asuhan Pochettino sudah kalah dua kali dari empat laga perdana Premier League Secara keseluruhan Enzo Fernandes baru bermain 27 kali membuat satu gol dan dua asis Sebelumnya memang sudah ada yang memprediksi Enzo bakal habis kesabaran di Chelsea Salah satunya adalah pernyataan pengamat di Sky Sport yaitu Paul Merson Chelsea telah mendatangkan banyak pemain dan Anda berpikir bagaimana membuat tim bekerja dengan jumlah seperti ini Chelsea ingin memenangkan trofi mereka bukan Tottenham yang tujuannya hanya mencoba masuk empat besar tapi itulah sekarang tujuannya Mauricio Pochettino akan melakukan dengan benar karena dia manager yang baik tapi itu akan sulit jika mereka masuk empat besar maka mereka akan mengesankan mereka membeli terlalu banyak pemain yang sama Enzo Fernandes memiliki kelas yang berbeda jauh di atas yang lain tapi berapa lama dia akan bertahan?